Tubuhku semakin terasa lemah Racun itu semakin menyebar Dadak Dari tanah kembali ke tanah Dari tanah kembali ke tanah Siluangi Mungkin ilmu aku belum bisa menandingimu Tapi aku akan kembali Saat itu Naga Pahsa tingkat satu sudah sedemikian dasyat Jurus Beraja Mus di tingkat 3G Hampir saja dikalahkan Bagaimana kalau Hari Wangsa sampai mampu Menguasai Naga Pahsa tingkat lanjut Apakah dia masih tergila-gila Dalam menguasai ilmu kanuregan tingkat tinggi Sempurna Aku telah memuasai ilmu Naga Pahsa tingkat 3 Dengan sempurna Kitab ini harus dimusnahkan Tidak ada yang boleh mempelajarinya Kecuali aku Siliwang Sesaat lagi Kita akan berjumpa Engkau akan terkejut Melihat diriku Sudah dapat menguasai Ilmu Naga Pahsa tingkat 3 Maaf mengganggu Mahapati Hari Wangsa Aku diuntus oleh Sang Prabu Beliau ingin Mahapati Hari Wangsa Kebala Iru Untuk membicarakan rencana persiapan Lamaran Putri Citraloka Mahapati Naik Gawat Tubuhku semakin terasa lemah Racun itu semakin menyebar Aku sudah tidak sabar lagi Untuk menyantap tubuh Mungkin santang Ya Allah Aku mohon pertolonganmu Ya Allah Tolong aku Beri aku kekuatan Agar bisa menghentikan Wirapati yang kejit Emban Sendika Nimas Tolong tinggalkan kami berdua Sendika Nimas 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 Kenapa kau bicara yang tidak-tidak terhadap Rakyat Rimani Tentang diriku Berbicara apa Nimas Kau tidak usah bohong Kau mengatakan Kau mengatakan Kau mau punya hubungan dengan Prabu Joya Raksa Iya kan Astaga Sepertinya Nimas Kuntrimani Salah paham dengan yang aku ucapkan Nimas Maafkan aku Ini semua salahku Tapi sebenarnya apa yang kau katakan Kenapa jadi seperti ini Jadi kemarin Nimas Kuntrimani Sempat berbicara kepada aku Kenapa sampai sekarang Prabu Joya Raksa belum juga menikah Aku tidak tahu alasannya Tapi dia terus mendesak kepadaku Dia bertanya kepadaku Apakah Prabu Joya Raksa Masih memiliki perasaan kepadamu Nimas Tidak mungkin dia bertanya seperti itu tanpa sebab Iya Nimas Dia tidak mungkin berbicara seperti itu tanpa alasan Nimas Kuntrimani berbicara kepadaku Kalau dia selalu memergoki Prabu Joya Raksa selalu membandangmu dengan tatapan yang berbeda Dia selalu memperhatikanmu Nimas Tanpakah aku tahu Benarkah Iya Nimas Maka dari itu Nimas Kuntrimani curiga dan bertanya kepadaku Lalu apa jawabannya Nimas aku menjawab dengan sesuai apa yang aku tahu Kalau kakak Prabu Joya Raksa sangat mencintaimu Dan pernah mengungkapkan perasaannya kepadamu Nimas Astagfirullahaladzim Kenapa kau mengatakan hal-hal yang tidak penting Yang tidak perlu kau ungkapkan Nimas Sekarang Rai Kuntrimani kesalahpaham terhadapku Dia mengira aku menerima cintanya Prabu Prabu Joya Raksa Nimas Sekali lagi maafkan aku Lebih baik sekarang Aku ke Nimas Kuntrimani Aku akan menjelaskan semuanya biar tidak terjadi kesalahpahaman Iya Kau harus menjelaskannya Agar tidak terjadi fitnah Baik Nimas Mban Nimas Tolong antarkan aku ke kamar Nimas Kuntrimani Sendika Nimas Tunggu Tunggu Nimas aku ikut Jelaka Kalau Subang larang sampai ikut Semua rencana aku akan kacau Nimas Lebih baik jangan sekarang Aku khawatir akan terjadi pertengkaran Kau benar Sampurasun Rampes Ayam Bers directly friends Rampes And Rampes Tidak 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 Nge-nge-nge-nge! Iaah! Iaah! Cepat katakan, dimana obat penawar racun buat Raden? Kalian kan yang telah menyuruh untuk meracuri Raden, cepat katakan! Pertahan, Kak. Kalau kalian tidak menjawab, akan kayak kasih buah durian ini. Kalau kalian bisa menjawab, Kebetulan sekali disana, kita berdua suka sekali sama buah durian. Saya jejelin dengan biji-bijinya. Ayo, Tadek! Biar lebih puas, saya jejelin dengan buah durian! Tunggu, baik-baik. Kita akan beritahu, dimana penawar racun itu. Itu, atuh! Ngomong! Cepat! Sebenarnya, obat penawar itu ada di balik baju Gus Diwira Patin. Di balik baju Gus Diwira Patin. Tepat! Kau hanya buat amin! Ayo, Pak. Kakak. Apa? Duriannya bagi kami, Kakak. Oh, mau durian ini? Oh, mau, Kakak. Asih. Makan, Kakak! Ayo, Pak! Tidak! 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 Mereka kan? Bangsa sinuman? Nimas, kenapa kau menangis? Aku sudah membuktikan, apa yang kau katakan, Nimas Sinta. Lalu, Ternyata benar Yunda Subanglarang masih memiliki rasa pada Prabu Jaya Raksa Karena jika tidak Tidak mungkin dia menanyakan Tentang Prabu Jaya Raksa yang sudah menikah ataupun belum Akhirnya Kau bisa percaya dengan semua perkataanku Sebenarnya Aku masih banyak tahu tentang mereka Apa itu? Nimas, aku akan memberitahu semuanya Asalkan dengan satu syarat Apapun yang dikatakan Oleh Nimas Subanglarang Nimas harus iakan saja Cukup Nimas dengarkan Apapun yang keluar dari mulutnya Nimas cukup berpura-pura Percaya Karena apapun yang dia katakan Itu cuma hanya membela dirinya saja Bagaimana Nimas? Setelah itu Kita baru cari tahu Bagaimana hubungan mereka lebih lanjut Baiklah Aku setuju Nimas Sekarang aku segera kembali Soalnya Nimas Subanglarang sudah menunggu keli depan Kalau aku berlama-lama di sini dia bisa curiga Baiklah Baiklah Emban Sendika Ayo kita keluar Nimas Nimas bagaimana? Nimas Tenanglah Aku sudah menjelaskan semuanya ke Nimas Kenteri Manik Dan dia sudah tidak salah paham lagi Dia sudah mengerti Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti aku harus masuk menemui Rai Kenteri Manik Nimas Bukannya aku menghalangimu Tapi sebaiknya Jangan bertemu sekarang Dia masih menyendiri dulu Karena dia masih malu Menuduh Nimas Yang tidak-tidak Baiklah Kau benar Rai Kenteri Manik masih membutuhkan waktu Mari aku antar Nimas Aku tidak tahu Adat istiadat di penjajaran Dan aku juga tidak tahu Bagaimana caranya melakukan amalan Senika Gusti Prabu Setahu hamba Di dalam adat istiadat di penjajaran Jelaskan Bahwa Lamaran dari pihak perempuan Kepada pihak laki-laki itu Tidak pernah ada Itu bertentangan Dengan adat istiadat Dalam badasan leluhur mereka Itu benar Gusti Prabu Jika kita tetap akan melakukan lamaran Itu akan membuat Rakyat penjajaran menjadi janggal Meskipun kita datang dengan kemenggahan Benar Gusti Prabu Prabu Siliwangi itu sangat kuat Memegang adat istiadat leluhur Dan kami khawatir Nantinya Lamaran Gusti Prabu Akan ditolak oleh Raja Siliwangi Bagaimana Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Fatihari Wangsa Bagaimana menurut Gusti Prabu Apa yang disampaikan Oleh Punggawa Dan Punggawa Sepu Ada benarnya Gusti Prabu Kita datang ke pajajaran Bukan untuk melamar Kita datang ke pajajaran Untuk menjajaki Kecocokan Apakah cocok Perjodohan Antara Alaskir Dengan pajajaran Apabila cocok Maka Perjodohan Bisa dilakukan Di pajajaran Itu adalah merupakan Adat istiadat Tanah Sunda Yang dipegang kuku Oleh Prabu Siliwangi Dan rakyat panjajaran Ampun Gusti Prabu Usulan Patihari Wangsa Adalah cara yang paling tepat Benar Kami sangat setuju Dengan apa yang disampaikan oleh Patihari Wangsa Kita harus melakukan Apa yang disampaikan oleh Patihari Wangsa Gusti Prabu Karena Dengan begitu kita tidak melakukan kesalahan Dan Kita juga tidak akan terlihat janggal Dan salah di depan rakyat pajajaran Aku setuju Dengan strategi Patihari Wangsa Terima kasih Gusti Prabu Jadi Rencana pernikahan Akan dibahas nanti Setelah adanya lamaran dari Pak Jajaran Kepada alas giri Bunggawa Bunggawa Sep Kita tetap harus melakukan Seserahan Dengan sangat mewah Ya Benar Gusti Prabu Alas giri adalah tamu Kita bertamu Kepada Pak Jajaran Kita membawa buah tangan Kepada Pak Jajaran Itu sangat bagus Ya Pak Benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.